Ketua Koalisi Rakyat Bali KRB Menonton debat, masyarakat akhirnya bisa menilai pasangan calon yang paling tepat memimpin Bali ke depan. Dan juga di kemudian Badung dan Provinsi Bali oleh DRS Ketut Sudikertu. Hal ini akan memacu, akan membuat gelombang lebih besar lagi terkait dengan kemenangan Mantra Kerta di tanggal 27 Juni 2018. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Denpasar, Mademuliawan Arya. Pasangan Mantra Kerta mempunyai visi dan misi yang jelas dalam membangun Bali. Hal-hal yang dipaparkan dalam debat Perdana Pilgubali 2018 bukan sekedar janji-janji belaga. Semua sudah dibuktikan oleh Rai Mantra dalam memimpin Kota Denpasar. Partai Gerindra dan juga para relawan, kami sangat optimis. Dari debat kemarin adalah menunjukkan kualitas diri, kualitas seseorang pemimpin yang dimana benar-benar berbuat untuk Bali dan benar-benar akan peduli Bali. Dan jadi dari situ masyarakat bisa menulai. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang cerdas dan pasti akan memilih dengan bijaksana. Nah, jadi debat kemarin mencerminkan bahwa beliau adalah pemimpin yang layak untuk Bali. An Agung Bagus Adi Mantra Putra menambahkan, ada harapan besar dari masyarakat agar Rai Mantra berkarya lebih luas dengan memimpin Bali dan membawanya menuju arah yang lebih baik ke depan. Jokhandika, Bali TV Jokhandika, Bali